3, 2, 3 Alright Okay, anyway, Anggar Gue pengen belajar nge DJ ini Is it efficient kalo misalkan gue mau beli kayak semacam turntable atau apa Menurut lo itu efficient atau gimana What should I do? Maksudnya untuk gue ya, pemula Sebenernya sekarang tuh ada cara yang lebih simple ya Kalo you just want to play around Gimana? Okay, jadi Oh, with the tablet Oh, bisa kayak itu? Tablet Ini tablet dengan browser Intel Yang mau dipake sama DJ Dan ini aplikasinya seperti ini Jadi kita bisa Play dari sini Wow Is it scratching segala? Coba bisa? Kita coba ya Okay, kita play disini All good Jadi kalo mau mixing Scratch, coba scratch Okay And then Terus kalo misalkan Lo punya nih satu lagu And then you have another song You can just put them into application? Wow Wow This is music Processornya biasanya dipake buat DJ itu apaan sih? 4 Intel Oh Really? Wow Jadi itu emang cepet dan efficient juga gitu ya? Oh, just like this application right here Wow, that's really cool Nah, abis ini Gue pengen ngeliat live performance lagi Boleh ga? Boleh dong Boleh ya Tapi gue mau lagi But kalian apa yang ga boleh? There you go That's why he's our favorite Okay, nah Tapi gue mau yang lagi yang baru Tapi Okay, lagu yang baru Biggie bounce, I like this song And we're back Dan kita masih barengan sama Angger Demon Hey, bro Sekarang gue mau ngomongin ini nih Sekarang dulu kalo gue ngengerin EDM Atau musik-musik DJ Kan biasanya kayak tekno, tekno, tekno Atau you know like ada build up, build up Tapi jaman sekarang gue kan nonton remix Okay Di mash up sama kayak etnik musik Ada down dude nya lah Iya, si World One World One, si JC ya Si JC Stj sama Dinade What do you think about that? I'm proud ya Jadi Ya bangga sih Maksudnya sekarang udah Ideanya udah Diverse lah ya Iya, udah diverse sama etnik-etnik Etnik-etnik Indonesia Yang tadinya identik dengan western Sekarang jadi Jadi lebih Apa ya Cangkupannya jadi lebih luas gitu Right Terus Angger sendiri pernah gak kayak Membuat sesuatu karya Tapi di mix dengan tradisional? Oh ya udah Sebenernya gue pura-pura gak tau sih Ada kan Tapi you know Sekarang karya kayak gitu tuh Menurut gue keren Karena EDM tuh Jangan skopnya kecil Bukan untuk hanya party people Tapi orang-orang yang suka ngedengerin down dude Orang-orang yang suka ngedengerin acoustic Or whatever Bisa dijadiin satu dengan EDM Ya bisa di combine Jangan salah loh Waktu tahun 2010 itu gue bikin lagu seperti itu Gue gabungin Waktu itu remix gue untuk Namanya apa? Pokoknya dulu di belakang lagu Tung Tung lah ya Oke The funny thing is Gini Di saat Dulu gue bikin lagu seperti itu Oke Banyak Serangan Right Hmm lagunya Tung Tung nih lagu tuet-tuet nih Right Tapi All of a sudden Tung-tung mereka suka Right Tung-tung dan tuet-tuet tuh kayak panggilan buat Sebenernya lagu etnik Kayak elektronik tapi yang kayak Ih gitu ya Iya Karena waktu itu emang gue Mengenalkannya itu dengan emang Nekat Oh nekat ya gue nekat ya Kayak kayak keluarin aja gitu Ya apa ya gue nekat gue keluarin Sesuai dengan apa yang gue Apa ya apa yang gue Ada di otak gue Tapi as time goes by Ya kebanyakan Seperti sekarang jadi kayak Wuh ya suka Iya Kayak liat yang ini nih Kayak the remix kemarin Wild Ones dia juga gitu Pasal aja kita liat Let's go Pohon minyak tunggu sendiri Horas Tunggu lo menantang awan Horas Dia jambing di kampung sendiri Horas Tapi banteng di barang tawa Maragam-maragam Rondos Kita-sita Kita-sita Kita-maris liat Marasing lancing dong Ngopanginoan Digaduk-kanung joma Hamor Anggapin 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 Terima kasih telah menonton! 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax